Yang pertama siapkan wadah Masukkan 1 butir telur ukuran besar 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir 1 saset vanili bubuk, teman-teman juga bisa menggunakan vanili cair 1 sendok TSP, teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM Kemudian keempat bahan ini kita mixer hingga mengembang putih dan kental Menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi Selama kurang lebih 5-7 menit atau tergantung dengan mixer masing-masing Nah ini dia adonannya sudah mengembang putih dan kental Kemudian bisa kita matikan mixernya Berikutnya masukkan 150 ml santan dengan kekentalan sedang Lalu mixer kembali adonan menggunakan kecepatan maksimal Hingga mengembang dan kental selama kurang lebih 10 menit Atau tergantung dengan mixer masing-masing Oke ini dia adonannya sudah mengembang dan kental Kita bisa matikan mixernya Selanjutnya masukkan 150 gram atau 15 sendok makan tepung terigu protein sedang Untuk takaran per sendoknya seperti ini Dan saya akan memasukkannya dengan cara diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal Di sini saya juga menambahkan setengah sendok teh baking powder Dan satu saset susu bubuk Semua bahan ini kita ayak Kemudian mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah Sebentar saja tidak sampai 1 menit asal tercampur rata saja Nah ini sudah cukup bisa kita matikan mixernya Dan ini mixernya tidak kita gunakan kembali Kita lanjut mengaduk menggunakan spatula untuk memastikan semua bahan sudah tercampur rata Setelah tercampur rata konsistensi adonannya seperti ini Kemudian bisa kita sisihkan Nah di sini saya sudah menyiapkan 2 mangkuk dengan ukuran yang sama Kemudian saya akan bagi adonannya menjadi 2 Tapi ini ukurannya tidak sama rata ya teman-teman Untuk adonan yang pertama ini lebih banyak Nah ini dia adonannya sudah terbagi 2 Untuk takarannya adonan pertama lebih banyak dari adonan yang kedua ya Dan untuk adonan yang pertama saya akan menambahkan 2 sendok makan pasta strawberry Kemudian aduk sampai tercampur rata Nah setelah tercampur rata seperti ini sudah cukup Untuk selanjutnya kedua bahan ini akan saya masukkan ke dalam plastik segitiga Setelah kita masukkan ke dalam plastik segitiga hasilnya jadi 4 plastik ya teman-teman seperti ini Dan kita lanjut ke tahap berikutnya Nah di sini saya sudah menyiapkan cetakan Saya menggunakan cetakan ukuran berdiameter 5,4 cm dan tinggi 3,2 cm Saya sudah mengolesinya menggunakan margarin di keseluruhan bagian cetakan seperti ini Selanjutnya untuk yang pertama saya akan semprot adonan yang putih di bagian bawah Tapi ini menyemprotnya tidak sampai tinggi ya teman-teman Jangan terlalu penuh cukup sepertiganya saja seperti ini Nah seperti ini Dan lakukan cara yang sama sampai selesai Oke setelah selesai seperti ini Selanjutnya kita semprot adonan yang strawberry di atasnya Untuk menyemprotnya kita semprot di bagian pinggirannya dulu seperti ini ya teman-teman Kita semprot sampai penuh Tapi jangan terlalu penuh Nah seperti ini saja Karena nanti akan mengembang Dan kita lakukan cara yang sama sampai selesai Nah setelah semuanya selesai seperti ini Siap kita kukus Di sini saya sudah menyiapkan kukusan Ini kukusannya sudah panas Airnya sudah mendidih Dan sekarang kita buka tutup kukusannya Lalu masukkan satu persatu Cetakan berisi adonan ke dalam kukusan Setelah selesai Kemudian kita tutup Dan ini akan kita kukus selama 15 menit Dengan api paling kecil Setelah 15 menit bisa kita buka Wow hasilnya cantik sekali Mengembang sempurna Mulus Kita akan keluarkan satu persatu Hasilnya cantik sekali ya teman-teman Mulus tidak ada yang retak Dan kita akan lakukan pengukusan Dengan cara yang sama Sampai adonannya habis Sekarang kita akan keluarkan bolunya dari cetakan Kita tekan-tekan dulu seperti ini Nah hasilnya cantik sekali ya teman-teman Tidak ada yang lengket Mulus-mulus Cantik sekali Selanjutnya saya akan semprot dengan secukupnya selai strawberry Di atasnya ya seperti ini Nah setelah selesai hasilnya jadi cantik sekali ya teman-teman Untuk selanjutnya sekarang kita akan kemas Di sini saya sudah menyiapkan mika yang berukuran lebar 6,5 cm dan panjang 19,5 cm Lalu saya akan lapisi menggunakan kertas doli Karena kertasnya terlalu besar jadi saya lipat seperti ini ya Kemudian kita masukkan bolunya satu persatu Untuk satu mikanya ini berisi 4 bolu Wow cantik sekali ya teman-teman Kita bisa kemas seperti ini Dan lakukan sampai selesai Yang pertama disini saya menyiapkan chopper Masukkan satu bungkus oreo rasa apa saja sesuai dengan selera Kita akan menghaluskan oreonya sampai benar-benar halus Nah setelah benar-benar halus seperti ini Selanjutnya bisa kita sisihkan Siapkan wadah kembali Masukkan 2 butir telur ukuran sedang 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir 1 sendok teh vanili cair 1 sendok teh SP Teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM Selanjutnya keempat bahan ini bisa kita mixer Menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi Sampai mengembang putih, kental, dan berjejak Selama kurang lebih 5-8 menit Atau tergantung dengan mixer masing-masing Nah ini dia adonannya sudah mengembang putih, kental, dan berjejak Tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer Meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam Kemudian bisa kita matikan mixernya Masukkan 150 ml atau 23 sendok makan susu cair UHT full cream Mixer kembali adonan menggunakan kecepatan sedang Sampai mengembang dan kental selama kurang lebih 5 menit Atau tergantung dengan mixer masing-masing Oke ini dia teman-teman Adonannya sudah mengembang dan kental Kemudian bisa kita matikan mixernya Dan ini mixernya tidak kita gunakan kembali Masukkan 150 gr atau 15 sendok makan tepung terigu protein sedang Untuk takaran persendoknya seperti ini Di sini saya akan memasukkannya dengan cara diayak Supaya tidak ada bahan yang menggumpal Tambahkan juga setengah sendok teh baking powder Selanjutnya 3,5 sendok makan Oreo yang sudah kita haluskan Jadi kita memasukkannya tidak semua ya teman-teman Lalu aduk adonan menggunakan spatula Dengan cara teknik aduk balik pelan-pelan saja Sampai tercampur rata Nah ini dia adonannya sudah tercampur rata Selanjutnya semua bahan ini saya akan masukkan ke dalam plastik segitiga Di sini saya sudah menyiapkan cetakan Saya menggunakan cetakan yang berdiameter 6 cm dan tinggi 2,5 cm Dan di dalamnya ini sudah saya olesi menggunakan margarin di keseluruhan bagian cetakan Selanjutnya semprot adonan ke dalam cetakan seperti ini Menyemprotnya jangan terlalu penuh ya teman-teman Karena nanti hasilnya akan mengembang Setelah semuanya selesai ini siap kita kukus Di sini saya sudah menyiapkan kukusan Ini kukusannya sudah panas Airnya sudah mendidih Untuk tutup kaca tidak perlu dilapisi dengan kain bersih ya teman-teman Kemudian buka tutup kukusan dan masukkan satu persatu Cetakan berisi adonan ke dalam kukusan Setelah selesai bisa kita tutup Dan ini akan kita kukus selama 15 menit dengan api sedang cenderung kecil Setelah 15 menit bisa kita buka Wow hasilnya cantik banget ya teman-teman Mengembang sempurna ini sudah matang Siap kita angkat satu persatu Dan lakukan pengukusan dengan cara yang sama sampai selesai Setelah matang bisa kita langsung keluarkan dari cetakan Caranya seperti ini Cara mengeluarkannya juga sangat mudah ya teman-teman Tidak lengket sama sekali Kita tekan-tekan dulu bagian pinggirannya Kemudian dikeluarkan Lakukan sampai selesai Setelah semuanya kita keluarkan dari cetakan Sekarang saya akan menopingnya menggunakan geles susu Saya membeli geles susu ini di toko bahan kue ya teman-teman Geles susu ini beratnya 250 gram Dan untuk harganya ini saya membeli dengan harga 12 ribu rupiah Ini juga tidak kita gunakan semua ya teman-teman Karena nanti sisanya masih banyak Ambil satu piece bolu Kemudian kita celupkan ke dalam geles seperti ini Nah seperti ini hasilnya cantik sekali Dan lakukan cara yang sama sampai selesai Nah setelah semuanya selesai Sekarang saya akan taburi dengan oreo yang tadi sudah kita haluskan Dengan cara diayak Seperti ini teman-teman Lakukan sampai selesai Nah setelah selesai bisa kita sisihkan Nah untuk bolu berikutnya Saya akan celupkan langsung ke dalam oreo yang sudah dihaluskan Seperti ini Nah seperti ini ya teman-teman Cantik sekali Dan kita lakukan sampai selesai Setelah selesai kita akan kemas Di sini saya akan mengemasnya menggunakan mica Untuk ukuran micanya nanti saya akan cantumkan ya di kolom deskripsi Micanya ini bisa dibeli secara online Dan saya alasi menggunakan kertas doli Saya akan memasukkan satu persatu Bolu oreonya Dan untuk satu micanya ini Saya akan isi dengan Tiga piece bolu susu oreo Nah seperti ini teman-teman Cantik sekali ya Yang pertama siapkan wadah Masukkan satu bungkus santan instan ukuran 65 ml Kemudian tambahkan 85 ml air Lalu aduk sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Ini bisa kita sisihkan dulu Selanjutnya siapkan wadah lagi Masukkan 2 butir telur ukuran sedang 150 gr atau 10 sendok makan gula pasir Satu bungkus vanili bubuk Teman-teman juga bisa menggunakan vanili cair Dan 1 sendok TSP Teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM Selanjutnya semua bahan ini kita mixer Menggunakan kecepatan bertahap Dari yang terendah hingga paling tinggi Sampai mengembang putih kental dan berjejak Selama kurang lebih 7 sampai 10 menit Atau tergantung dengan mixer masing-masing Nah ini dia adonannya sudah mengembang putih kental dan berjejak Tandanya berjejak Apabila adonannya kita mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam ya Kemudian bisa matikan mixernya Lalu masukkan santan yang tadi sudah kita larutkan dengan 85 ml air Selanjutnya mixer kembali adonan hingga mengembang dan kental Menggunakan kecepatan maksimal selama kurang lebih 7 menit Atau tergantung dengan mixer masing-masing Oke ini dia setelah kita mixer selama kurang lebih 7 menit Adonannya sudah mengembang dan kental Kemudian bisa kita matikan mixernya Tahap berikutnya masukkan 150 gram atau 15 sendok makan tepung terigu protein sedang Dan untuk takaran per sendoknya Seperti ini Dan saya akan memasukkannya dengan cara diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal Masukkan juga setengah sendok teh garam Dan setengah sendok teh baking powder Kemudian saya akan mixer kembali adonan Menggunakan kecepatan paling rendah Tidak ada 1 menit ya Sebentar saja Asal tercampur rata saja Oke ini sudah cukup bisa matikan mixernya Dan saya akan lanjut Mengaduk menggunakan spatula Ini untuk memastikan semua bahan sudah benar-benar tercampur rata Setelah tercampur rata Konsistensi adonannya seperti ini Kemudian kita sisihkan Nah disini saya sudah menyiapkan 3 mangkuk dengan ukuran yang sama Lalu saya akan bagi adonannya ini menjadi 3 bagian sama rata Setelah terbagi 3 sama rata Untuk yang pertama saya akan menambahkan setengah sendok makan pasta coklat Kemudian aduk rata Oke ini sudah tercampur rata Kemudian yang kedua saya akan menambahkan setengah sendok makan pasta kofi mocha Lalu aduk rata Lalu aduk rata kembali Nah ini sudah tercampur rata Dan untuk adonan ketiga saya tidak akan menambahkan pasta original saja ya seperti ini Kemudian ketiganya ini saya akan masukkan ke dalam plastik segitiga Nah ini dia teman-teman Sudah semuanya saya masukkan ke dalam plastik segitiga Kita bisa ke tahap selanjutnya Disini saya sudah menyiapkan cetakan Saya menggunakan cetakan bunga seperti ini ya Yang berdiameter 6 cm Dan saya sudah mengolesinya menggunakan margarin di keseluruhan bagian cetakan Lalu saya akan semprotkan satu persatu adonan ke dalam cetakan seperti ini Setelah selesai kita semprotkan adonan yang lain lagi seperti ini Setelah selesai kita semprot kembali adonan yang terakhir Nah setelah semuanya selesai seperti ini Sekarang siap kita kukus Disini saya sudah menyiapkan kukusan Ini kukusannya sudah panas Airnya sudah mendidih Kemudian buka tutup kukusannya Masukkan satu persatu Cetakan berisi adonan ke dalam kukusan Oh iya teman-teman Ini adonannya saya penuhin sedikit ya Supaya di bagian tengah tidak berlubang Setelah selesai ini bisa kita tutup Dan kukus selama 15 menit dengan api kecil Setelah 15 menit bisa kita buka Wow hasilnya cantik sekali ya teman-teman Mengembang sempurna dan ini halus banget Tidak ada yang retak sama sekali Kita bisa angkat satu persatu ya Hasilnya benar-benar cantik sekali Dan kita akan lakukan pengukusan dengan cara yang sama Sampai selesai Dan ini cara mengeluarkannya dari cetakan teman-teman Kita tekan-tekan dulu di bagian pinggirannya seperti ini Nah hasilnya cantik sekali Mulus tidak ada yang lengket sama sekali ya Dan kita lakukan sampai selesai Oke setelah semuanya selesai dan matang Sekarang saya akan beri topping di bagian tengah Menggunakan buttercream seperti ini Untuk resep buttercream nanti link video Akan saya cantumkan di kolom deskripsi ya Setelah selesai di bagian tengah Saya juga berikan choco chips Supaya lebih cantik ya Seperti ini Setelah semuanya beres Sekarang kita akan kemas Menggunakan mica kotak seperti ini ya Yang berukuran 5,5 cm Nah hasilnya cantik sekali ya teman-teman Jika sudah dikemas Untuk rincian harga modal dan harga jual Nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi Dan saya akan terangkan di akhir video ya Yang pertama siapkan wadah Masukkan 2 saset susu kental manis coklat Kemudian 2 sdm pasta black forest Lalu tambahkan 125 ml atau 17 sdm air putih Kemudian aduk sampai benar-benar tercampur rata Setelah tercampur rata seperti ini Lalu sisihkan Selanjutnya siapkan wadah kembali Masukkan 2 butir telur ukuran besar 150 gr atau 10 sdm gula pasir 1 saset vanili bubuk Teman-teman juga bisa menggunakan vanili cair Dan 1 sdm TSP Teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM Lalu keempat bahan ini kita mixer Menggunakan kecepatan bertahap Dari yang terendah hingga paling tinggi Sampai mengembang putih, kental dan berjejak Selama kurang lebih 7-10 menit Atau tergantung dengan mixer masing-masing Nah ini dia Adonannya sudah mengembang putih, kental dan berjejak Selanjutnya bisa kita matikan mixernya Lalu Masukkan larutan susu kental manis Pasta black forest Dan air yang tadi sudah kita campur Berikutnya Kita akan mixer kembali adonan Sampai mengembang dan kental Selama kurang lebih 7-10 menit Atau tergantung dengan mixer masing-masing Oke ini adonannya sudah mengembang dan kental Kita bisa matikan mixernya Kemudian masukkan 200 gram Atau 20 sendok makan tepung terigu protein sedang Untuk tekeran persendoknya seperti ini Saya akan memasukkannya dengan cara diayak Supaya tidak ada bahan yang menggumpal Di sini saya juga menambahkan Setengah sendok teh baking powder Mixer kembali adonan Dan menggunakan kecepatan paling rendah Cukup sebentar saja Tidak ada 1 menit Asal tercampur rata saja Nah ini sudah cukup Bisa matikan mixernya Dan saya akan lanjut mengaduknya Menggunakan spatula Ini untuk memastikan semua bahan Benar-benar tercampur rata Nah setelah tercampur rata Konsistensi adonannya seperti ini Kemudian kita sisihkan Nah di sini saya sudah menyiapkan cetakan Saya menggunakan cetakan kecil seperti ini ya Yang berdiameter 6 cm Dan sudah saya olesi menggunakan margarin Di keseluruhan bagian cetakan seperti ini Lalu semprotkan adonan yang sudah kita masukkan Kedalam plastik segitiga Kedalam cetakan seperti ini Pastikan bagian atasnya tertutup Nah seperti ini Dan kita lakukan sampai selesai Oke setelah semuanya selesai seperti ini Siap kita kukus Di sini saya sudah menyiapkan kukusan Ini kukusannya sudah panas Airnya sudah mendidih Kemudian bisa kita buka tutup kukusannya Dan masukkan cetakan berisi adonan Satu persatu ke dalam kukusan Setelah selesai Setelah selesai kita tutup Dan ini akan kita kukus selama 15 menit dengan api paling kecil Setelah 15 menit bisa kita buka Wow hasilnya sudah matang Cantik sekali Dan siap kita angkat satu persatu Hasilnya benar-benar mulus ya teman-teman Tidak ada yang retak sama sekali Ini akan kita angkat semuanya dan lakukan pengukusan dengan cara yang sama Sampai adonannya habis Setelah matang bisa langsung kita keluarkan dari cetakan Caranya kita tekan-tekan dulu seperti ini Supaya mudah terlepas dan tidak lengket Nah seperti ini Hasilnya cantik sekali Benar-benar mulus Tidak ada yang lengket sama sekali Nah ini dia teman-teman Mini black forestnya Nah semua sudah matang Hasilnya cantik-cantik semuanya Dan sekarang saya akan menambahkan secukupnya buttercream di tengahnya Seperti ini Kita semprot secukupnya saja Nah seperti ini Untuk resep buttercream ada di video berikutnya ya Jadi untuk link video nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi Setelah semuanya selesai Seperti ini Selanjutnya saya akan memberi secukupnya selai strawberry di bagian tengah buttercreamnya Seperti ini Setelah semuanya selesai Sekarang siap kita kemas Nah disini saya sudah menyiapkan mica Saya menggunakan mica yang berukuran sama dengan mica yang kita gunakan di video sebelumnya Yaitu di video bolu strawberry susu mini Nah ini dia teman-teman Kita kemas satu micanya isi tiga seperti ini ya Dan taraaa Ini dia hasilnya Mini black forest yang sangat enak Super lembut dan empuk Ekonomis Cocok untuk ide jualan Cocok juga untuk isian snack box Kita bisa mengemasnya menggunakan mica seperti ini Dan bisa kita jual dengan harga 5000 rupiah per micanya ya teman-teman Hasil bolunya benar-benar enak banget Lembut, empuk, nyoklat Dan ini recommended untuk teman-teman yang mau mencobanya ya Untuk rincian harga modal Nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi Wow hasilnya empuk banget Kita akan cobain dulu Bismillah Hmm Rasanya benar-benar enak banget Manisnya pas, lembut, empuk, nyoklat Recommended banget untuk teman-teman yang mau mencobanya ya Selamat mencoba dan semoga bermanfaat Oke terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir Dan untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video Bye-bye selamat menikmati